Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo melakukan panen jagung JH37 di IP2TP Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banjarbaru, Jumat 25 November 2022. Panen ini untuk memastikan ketersediaan pasokan jagung yang melimpah untuk kebutuhan pakan ternak. Menteri mengatakan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banjarbaru di Kalimantan Selatan ini adalah balai yang mempersiapkan berbagai varietas seperti padi, jagung, kedelai, dan berbagai jenis varietas lainnya. Memang sasaran kita ke depan adalah memperbaiki varietas yang terhadap. Yang tentu saja kita berharap lebih memiliki daya tahan dan adaptasi terhadap cuaca yang ada, termasuk adaptasi terhadap amat-amat yang diperkirakan akan muncul di saat-saat pergantian-pergantian cuaca yang sangat ekskripsasi. Dan selain itu tentu saja kita berharap yang kemarin produkinya hanya 6-7 ton, kita berharap dengan apa yang kita capai hari ini sudah di atas 9 ton. Sekarang harga jagung antara Rp4.500.000 sampai Rp5.000.000, rata-rata dibeli Rp5.000.000 sekarang, oleh karena itu kalau 9 ton berarti Rp4.500.000.000 kan? Kalau produksinya itu kurang lebih Rp5.000.000 sampai Rp7.000.000, itu sudah cukup maksimal, apalagi boleh ditambah sebenarnya. Mentan menambahkan, dirinya juga merencanakan agar jagung ke depan menjadi primadona selain beras. Mentan menilai kualitas jagung di Kalimantan Selatan sudah lumayan bagus, dirinya berharap varietas jagung menjadi suasembada. Ya, merah-merahnya, kuning-kuningnya seperti ini, keceringannya juga ini, dan ketekanlah serangan semuanya sangat terbatas, itu kandanya cukup adaptif terhadap varietas ini cukup adaptif dengan kondisi yang ada di Kalimantan, terutama ada di perubahan-perubahan selain itu juga. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Galuh Tejakusuma, Tim TV tadi mengaparkan.